Oke, selanjutnya kita mau coba lihat aplikasi Excel untuk versi mobilenya ya. Kita buka. Oke, nah seperti ini ya. Di sebelah sini ada recent book-nya apa saja yang sudah pernah kita buka sebelumnya. Kemudian di sini ada akunnya yang kita pakai. Kemudian di sini ada open other workbook ya. Di sini kita bisa pilih, kita pilih yang cloud atau di device. Kalau device kita bisa pilih nanti file yang lainnya. Atau kita bisa browse juga yang lain. Oke. Nah, kalau kita mau buka yang baru, kita membuat yang baru, kita bisa pilih ini blank workbook ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, ini karena saya pakai layar yang besar. Jadi masih bisa terlihat ya. Ada home, insert, draw, formula, ada formula, data, dan seterusnya ya. Cuma kalau layarnya nggak muat, nanti kita akan lihat lagi, berbeda lagi ya. Nah, home-nya seperti ini ya. Sederhana. Tidak selengkap yang di desktop. Dan insertnya seperti ini, fitur-fiturnya bisa dilihat. Dan draw-nya, ya ini buat nulis-nulis. Dan dalam formula, formula-nya tampilannya compact ya. Nah, ini. Satu sum, resilius, dan seterusnya. Ini kita bisa klik. Pilihan data, review. Ya, view. Ya. Seperti ini ya. Yap. Oke. Bisa juga ketikkan. Sekarang sama dengan 4 dikali 3. Seperti ini ya. Oke. Oke.